Intro Selamat datang kembali di channel Jejak Prasejarah Channel yang akan terus membahas berbagai kisah dan sejarah yang ada di Nusantara Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang selalu mendukung perkembangan channel ini dalam membahas berbagai kisah dan sejarah yang ada di Bumi Pertiwi ini Pada kesempatan kali ini admin akan membahas kisah singkat yang sangat menarik yaitu sejarah Prabu Siliwangi dan masuknya Islam ke Tanah Pasundan Pakuan Pajajaran menjadi kerajaan yang cukup lama dalam mempertahankan ajaran leluhur yaitu 500 tahun mempertahankan ajaran Hindu di tataran Sunda Hingga akhirnya pada masa Prabu Siliwangi atau yang bernama asli Prabu Pamanah Rasa Tanah Sunda menjadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Jawa Barat Namun kuatnya pengaruh Prabu Siliwangi di Tanah Sunda tetap saja tidak menjamin ajaran Hindu akan bertahan lama Islam masuk dan bersatu dengan kehidupan masyarakat mengganti kepercayaan Sang Hiang sehingga masyarakat Sunda saat ini identik dengan Islam Tiar Anwar Bahtiar dalam artikelnya Islamisasi Tatar Sunda yang berjudul Perspektif Sejarah dan Kebudayaan Menulis jika membicarakan Islam di Tatar Sunda wilayah yang dimaksud adalah wilayah yang saat ini menjadi provinsi Jawa Barat DKI Jakarta dan Banten Mengutip Nina Harlina dan kawan-kawan dalam Sejarah Tatar Sunda Tiar menyebut orang Islam pertama kali di wilayah Sunda adalah Haji Purwa atau Bratalegawa Ia merupakan putra kedua Prabu Guru Pangan di Paramarta Jaya Dewa Berata atau Sang Bunisora, penguasa kerajaan Galuh kala itu Ia memilih menjadi saudagar yang berdagang lintas negara Melalui pernikahan dengan seorang muslimah, ia lalu menjadi muslim dan digelari Haji Baharudin Dalam buku, Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam di Indonesia Karya Hasan Warif Ambari disebutkan Terdapat sumber naskah Cirebon misalnya babat Cirebon yang mengungkapkan hal tersebut Naskah itu diteliti dan diterbitkan Rinkes dan JC Brandes Di Jawa Barat, dalam penelitian Rinkes dan JC Brandes soal babat Cirebon disebutkan Terdapat dua tempat penting yang menjadi pusat penyebaran Islam ke Jawa Barat Kedua wilayah itu adalah Kuro, yaitu Karawang, dan Gunung Jati, yaitu Pasambangan, Cirebon Jika dirunut secara kronologis, daerah Kuro berfungsi sebagai pusat penyebaran Islam lebih awal Jika dibandingkan dengan wilayah Gunung Jati Kota-kota pelabuhan, seperti Cirebon, Banten, dan Sunda Kalapa Menjadi bagian penting masuknya Islam pada masa kerajaan Sunda Ketiganya menjadi akses interaksi perdagangan dengan berbagai negara, termasuk Cina, Arab, dan India Selain itu, penyebaran Islam di Jawa Barat tidak lepas dari pengaruh berdirinya pesantren Kuro di Karawang pada tahun 1418 Sheikh Kuro atau Sheikh Hassanuddin sendiri berasal dari Kamboja Awal mula maksud kedatangannya ke Jawa untuk berdakwah di Jawa Timur Namun ketika singgah di pelabuhan Karawang, Sheikh Urum meneruskan perjalanannya ke Timur Lantas ia menikah dengan seorang gadis Karawang dan membangun pesantren di Kuro Seperti juga Sunda Kalapa, ketika itu Karawang termasuk wilayah kerajaan Pajajaran yang dipimpin Prabu Siliwangi Ketika sang Prabu mengunjungi pesantren Kuro, beliau jatuh hati pada seorang santri bernama Subanglarang Menurut carita Purwaka Carubanagari, karya pangeran Arya Cerbon yang ditulis pada tahun 1720 Nama asli dari Nyai Subanglarang adalah Kubang Kencana Ningrum Ia merupakan anak dari Kigedeng Tapa yang lahir pada tahun 1404 Kigedeng sendiri adalah seorang syah bandar, atau pimpinan pelabuhan Muarajati di pantai utara Jawa Barat Pelabuhan ini termasuk ke dalam kekuasaan kerajaan kecil Singapura Sebelum memperistri Nyai Subanglarang, Prabu Siliwangi harus memenuhi beberapa syarat yang diberikan oleh guru sang calon istri Yakni Syekh Hasanuddin, dari Pondok Kuro, Pura Dalam Karawang Yang pertama, Nyai Subanglarang harus menjadi permaisuri saat Prabu Siliwangi menduduki tahta raja Dan yang kedua yaitu, ia diperbolehkan tetap menganut agama Islam sebagai kepercayaannya Karena Nyai Subanglarang merupakan penganut Islam yang taat dan murid kesayangan Syekh Hasanuddin Dari perkawinan ini melahirkan tiga anak, Pangeran Walang Sungsang, Nyai Lara Santang, dan Pangeran Kian Santang Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Lara Santang sempat berguru pada Kigendeng Jumajan Jati Menelusuri awal penyebaran Islam di Tatar Sunda, pada tahun 1418 sampai tahun 1527 Sejumlah tokoh yang menyebarkan Islam di Tanah Sunda yaitu Seperti Syekh Kuro, Kian Santang, Pangeran Syarif Lubang Buaya, Pangeran Papak, Dato Tanjung Kait, Kumpo Datuk Depok, Dato Tonggara, Dato Ibrahim Condet, dan Dato Biru Rawabangke Pola penyebaran Islam di Tanah Sunda selaras dengan islamisasi yang berlaku di Jawa secara keseluruhan Pendekatan yang digunakan ialah cara-cara damai dan persuasif Kebudayaan dan keyakinan pra-islam, seperti Sunda Wiwitan, dikikis secara perlahan, dan tanpa ada faktor pemaksaan Mengutip Dadan Wildan dalam bukunya, Perjumpaan Islam Dengan Tradisi Sunda Membuktikan islamisasi yang gencar di Tanah Pasundan ketika itu, tidak memaksakan komunitas badui desa Kanekes kecamatan Leuidamar Kabupaten Lebak Mereka tetap bertahan dengan ajaran warisan leluhurnya, yakni Sunda Wiwitan Selain itu sikap dan karakter keterbukaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Jawa pada umumnya, pada dasarnya dilatar belakangi oleh watak dasar mereka yang lentur terhadap agama luar Meski animisme telah berakar kuat sepanjang peradaban Nusantara, hal itu tidak membuat mereka antipati terhadap keyakinan baru Puncak keberhasilan dakwah Islam di Jawa, khususnya Tatar Sunda adalah pada masa Wali Songo Di Tatar Sunda, anggota Wali Songo yang menjadi penyebar Islam tersohor, bahkan sampai berhasil mendirikan kerajaan Islam di Cirebon dan Banten adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Ibu Sunan Gunung Jati adalah Nyai Rarasantang, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subanglarang Sementara ayahnya adalah Syarif Abdullah, bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, yang cukup terkenal bagi kalangan sufi di tanah air Sunan Gunung Jati adalah seorang ulama tasawuf, yang mana para penyebar Islam yang beraliran tasawuf, selalu mengedepankan metode kultural sebagai langkah awal memulai dakwah Islam Mereka melepaskan masyarakat dari hukum kasta yang diberlakukan pada periode pra-Islam, yang cenderung elitis dan menguntungkan satu kasta dengan menindas kasta yang terbawah Beliau juga mampu masuk kepada lapisan masyarakat bawah yang masih pekat terhadap kepercayaan yang telah lalu Kemudian ia mencari apa yang dibutuhkan, kegemaran, kebiasaan masyarakat, dan apa problem yang terjadi di masyarakat untuk kemudian diberi solusi Dari sini pun kita dapat mengetahui bahwa Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Sunda, dan Islam disebarkan secara damai Karena pada dasarnya Sunan Gunung Jati menggunakan metode yang diterapkan oleh baginda Rasulullah Tuntunan Rasulullah bahwa dalam berdakwah harus dibina atas empat dasar pokok, yaitu Al-Hulujbalahah, yaitu alasan yang jitu, al-asalibul hakimah, yaitu suasana kata yang bijaksana dan penuh hikmah Dan juga al-adabu samiyah, yaitu sopan santun yang mulia, dan asyasatul hakimah, yaitu siasat yang mulia Tidak hanya Sunan Gunung Jati, semua wali pun menggunakan metode yang sama Itulah pembahasan kali ini yang dapat admin bahas dan semoga bisa menambah sedikit wawasan sejarah untuk kalian semua